kali ini aku mau buat dompet karakter Doraemon nah bahan-bahannya itu ada benang, ada korek, ada gunting, terus ada hakpen oke langsung aja ke tutorialnya nah hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat simpul seperti biasa, biasa kalau misalnya kita membuat tas jangan lupa untuk membuat simpul terlebih dahulu oke selanjutnya kita membuat rantai nah disini buat teman-teman bisa mengira-ngira rantainya seberapa, lebarnya seberapa itu terserah teman-teman ya nah teman-teman, ini aku bakalan nambah sedikit rantai lagi setelah itu selesai aku mengira-ngira dompet karakternya oke selanjutnya kita membuat alas disini aku membuat alas lingkaran teman-teman nah setelah kita membuat rantai diusahakan satu rantainya itu tidak kita beri single crochet jadi kita kita loncatkan ke yang selanjutnya oke ini sudah sampai di ujung jadi teman-teman bisa lihat ini sudah yang separoh nah jangan lupa yang terakhir, lubang yang terakhir diberi dua single crochet selanjutnya untuk kesebelahnya lagi kita beri lagi dua single crochet nah di lubang yang selanjutnya seperti biasa hanya satu single crochet saja oke kita sudah menyelesaikan row pertama disini kita akan memberikan dua single crochet dan di ujung atas kita akan memberikan dua lagi single crochet dan selanjutnya kita hanya akan memberi satu single crochet sampai ke ujung oke teman-teman ini sudah sampai di ujung nah jadi kita hanya membuat satu row saja setelah itu kita akan menguncinya oke setelah di kunci kita akan membuat dua rantai selanjutnya kita balik ya teman-teman kita akan membuat double crochet oke kita akan membuat double crochet sampai satu lingkaran penuh selamat menikmati disini teman-teman bisa melihat double crochet tinggal sebentar lagi selesai satu lingkaran penuh nah setelah itu teman-teman bisa masukkan ke double crochet yang pertama teman-teman bisa melihat dulu oke ini yang terakhir nah di double crochet yang pertama kita ambil kita masukkan kita masukkan bolongannya kita kunci teman-teman seperti ini nah teman-teman bisa melihat bahwa dompetnya sedikit membentuk ya oke setelah itu kita balik kembali kemudian kita membuat half double crochet kita buat half double crochet sampai meninggi ya teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman tingginya seberapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah penampakan separuh jalan saya ya teman-teman ya jadi ini baru sekitar 10 row saya membuat ini sekitar 20 row ya teman-teman jadi teman-teman bisa menghitungnya sendiri dan bisa dikira-kira sendiri sesuai dengan selera teman-teman dan ini penampakan terakhirnya nah itu sekitar 20 row jadi teman-teman bisa mengira dompetnya mau kecil ataupun besar ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.